Selamat datang di Mobile Legends Bisa nggak mereka melampaui batas dirinya Bisa nggak mereka untuk menggagalkan apa yang ingin dilakukan oleh orang lain kepada dirinya Tapi sekarang kita fokus lagi Thalia Yes, back to the game lagi di game yang kedua Ini Alter Ego benar-benar harus membuktikan dirinya Seperti kata Pak Pulung tadi Di mana ini akan menjadi penentuan banget Dia benar-benar butuh satu game kemenangan ini Satu match kemenangan ini untuk langsung menuju ke babak upper bracket Dan ini dia di mana ternyata go outnya Berhasil di dive in Diculik langsung Natali sama Natalianya Pak Pulung Yap, ini dia kegunaan dari Natalia untuk di awal-awal game seperti ini Tapi untuk grognya masih bisa dilindungi branchnya dengan Kimi Berhasil untuk memberikan backupan Indah sekali permainan Natalia Dan di tempat yang lain K.Y.Y. dengan Natalianya kembali beraksi Udah ada dua korban yang menjadi miliknya Thalia Udah ada dua korban lagi Tumpang di mana kali ini lihat K.Y.Y.Y. nya lagi-lagi berusaha Untuk menculik seorang Ahmad Dan Ahmadnya langsung battle mirror image ke arah belakang Dengan sigapnya Dia harus mundur Gak mau sampai tertumbang untuk yang kedua kalinya Tapi Sally Boy kali ini akan bertemu dengan K.Y.Y. Mencoba untuk dicicil aja Tapi ingat Sally Boy kali ini tebal Bukanlah target yang optimal Bagi seorang assassin seperti Natalia Dan grognya power of nature sudah langsung dilontarkan K.Y.Y. cukup sekarat Dia harus kembali lagi ke arah belakang Sedangkan Brunch Di arah bottom lane Dia harus flick out untuk menyelamatkan nyawanya Karena dia benar-benar pressure banget nih Oleh dua pemain dari Alter Eagle Bukan main Wow Dikroyok habis-habisan di bottom lane Yang sementara itu untuk di area mid Coba kita lihat Ahmadnya Masih dalam kehal yang sangat-sangat sulit Dimana dia masih level 3 Oke dia dalam mid laner Untuk Xboxnya akan menjadi jungler utamanya Mereka punya fighter Mereka memiliki durability Nantinya mereka juga akan memainkan pola yang sama Mereka akan memiliki durability Dan juga mereka memiliki damage Untuk di area late gamenya Natalia udah mulai masuk Akankah dia bertemu dengan dua hero ini Tapi Nata tidak Karena masih selamat Dan juga ber Apa ya Mengelak dari ducking yang dikeluarkan oleh Lunox Iya dan kali ini dari kayaknya juga Dia benar-benar ingin memantau nih siapa mangsa selanjutnya Dengan adanya tarat riduce yang benar-benar udah dikurangin Kali ini mencoba untuk menerus-terusan Men-dive in ke arah tarat dari Alter Ego Esports Dan bahkan kali ini dari Ahmadnya Mencoba untuk di zoning Tapi apa yang terjadi Brushnya Ternyata di sisi lain Bisa untuk dipanis Mencoba untuk di pressure balik dari Alter Ego Esports Tapi mengaca di 3 menit awal Alter Ego Esports Mereka cukup tertinggal dari segi networknya Karena kayaknya benar-benar agresif banget Untuk selalu menculik Keberadaan player dari Alter Ego Dari Alter Ego itu sendiri Papolo Yap Ini kita lihat Ini bagaimana grognya Di bagian tengah Udah mulai ketahuan posisinya Ada botol juga yang bersembunyi Dengan menggunakan Baxia Oke Botol Masih santai Dia pergi lagi ke arah yang berbeda Ini tebal-tebal banget Grog tebal Baxia tebal Tamus nantinya Tebal juga 3 tembok yang harus Diwaspaden 3 tembok yang harus Ditembus oleh pemain Alter Ego Ahmadnya di tengah Blazing Great dikeluarkan Hanya guna untuk menghilangkan 1 wave midan Tapi hampir aja ketemu bangunan Baxia Eh malah ketabrak Malah langsung terkena Bagaimana efek stunnya Langsung diberikan sedikit lagi Patricia Tapi masih bisa kabur Dengan adanya 1 battle mirror image Tapi masih gagal Karena udah langsung digagalkan Oleh player lainnya Talia Maximum charge Masih ditahan aja Oleh seorang Brans Yang mencoba untuk langsung Membersihkan aja wave midan Yang terlebih dahulu Tapi dari Leo Murphy Dan juga nino-nya cukup sekarat Dan itu dia Maximum charge-nya Satu lontaran Dari seorang Kimmy Tapi lagi-lagi dari Kayaya cukup sekarat Langsung ditabrak Dengan ada satu Bawasable Force Bisa diculik Dibalikin aja Kayaya-nya bandel banget Langsung dihukum Instant punishment Di arah patung lain Tapi Kita melihat juga Dari seorang Sally Boy Yang kali ini Mencoba untuk mengamankan Dari segi trotelnya Tapi ternyata Langsung di-takeover aja Oleh teman-teman Dari Big Get Run Alpha Dan bahkan Berhasil diamankan Ahmad Di sini lain Dia menculik Tiga kali di-pick off Di bawah menit yang kelima Bahkan Wow Ini bagaimana kombinasi Natalia dan juga Hero-hero yang lain Yang bisa memiliki Durability yang sangat-sangat Besar Ini sangat-sangat Baik loh Belum lagi di awal Game tadi Natalianya udah mendapatkan Langsung buff Yang dimiliki oleh Alter Ego Ini terus aja Ngesnowfalling Sampai kesini Memiliki pemain Alter Ego Untung mengambil Bagaimana Jungle-junglernya Mengakibatkan Pemain Alter Ego Memiliki keterlambatan Dan sekarang Untung Natalianya Berhasil langsung Diamankan Sedikit lagi HP tersisa Dan langsung Mengilang begitu aja Untuk Xbox-nya Karena dikeroyok Habis-habisan oleh Pemain dari Python Alpha Udah ada Tas-tas-tas Tadi dari Pottlenya Hanya memancing Keributan Tapi tidak mau Untuk masuk jauh Lebih dalam lagi Ini Om Wawa Ya luar biasa Tadi begitu Mereka harus Terus-terusan Memberikan pressure Dan itulah Yang sedang Kita lihat sekarang Mau gak mau Disini Alter Ego Mereka wajib Untuk melakukan defense Terutama dengan Tiga hero yang Sebenarnya butuh item Alice Lunox Dan juga Cloud Jadi tiga laning Dipresi gak bisa-bisa Dan kalau mereka bisa Dapetin item alter ego Mereka bakal bisa Ngembalikin keadaan juga Mereka belum Tertinggal terlalu jauh sekarang Mana-mana Ini bagaimana Mereka nanti Mereka nge-drag ke Late game kah Atau bagaimana kah Sementara itu Untuk sekarang Dari jauh headnya pun Menjadi bulan-bulanan lagi Belum lagi kita melihat Rainbow Dengan adanya grog Di area mid Yang sebelumnya mungkin Udah pernah kita lihat juga Untuk Drian yang menggunakan grog Di area mid lanernya Kembali lagi terlihat Udah ada dua Pemakaian grog Untuk mid laner Kali ini Ahmad Masih level 7 Bahkan tertinggal Dari rainbow nya Yang level 8 Dilempar lagi bariernya Agak sedikit terturung Power of nature nya Siap untuk langsung keluar Dan juga memberikan damage Viraga armor dari Xbox nya pun pecah Harus sabar lagi Harus menanti lagi Agar Lassinan itunya Bisa dikeluarkan Thalia Tapi ternyata Belum adanya Viraga armor yang ada Dia langsung ditabrak Diculik keberadaannya Oleh kaya Dan juga rainbow Di sisi lain Ahmad mencoba untuk langsung clear Akan ada satu buah Blazing 2 Tapi rainbow Langsung datang Dengan ada satu buah Power of nature Ahmad nya langsung mundur Gak berani untuk maju lagi Tapi di sisi lain Leo Murphy Harus nahas badan Berkorban Agar cloud nya Bisa selamat Gak dikejar-kejar lagi Oleh pemain dari Bigetron Alpha Satu demi satu Pemain dari Alter Ego Esports Kali ini Kita lihat Coba untuk ditumbangkan Oleh Bigetron Alpha Bahkan Di menit ke 7 Dengan adanya Perbedaan network Yang 3.000 Cukup signifikan Kadang kali ini Rainbow lagi-lagi Mencoba untuk langsung Meng-invite keberadaan Jungle milik Sally Boy Gak banget Tentu diganggu aja Tapi nampaknya Masih bisa diamankan Dengan ada satu buah Retribution Papulung Dia ngeganggu Tapi dia tetap Mainin pasifnya Loh Talia Ditepelin badannya Ke dinding Dia berdiri doang Di situ Memberikan gangguan Memberikan distraction Di bagian tengah Tapi dari Tentu digangguan Tapi tidak memberikan efek Apapun Bahkan dari Amatnya Belum memiliki Damage yang cukup Untuk bisa Meng-numbangkan Beberapa player Dimiliki oleh Bigetron Napa Coba lihat Mereka mulai berkumpul Di bagian tengah Satu, dua, tiga, empat, limanya Mau lakukan Sebuah setup yang sangat baik Tapi Natalia Udah mulai tertangkap Hanya saja untuk sekarang Alice yang mulai terkurung Tapi Pai-nya masih bisa pulang Masih bisa balik ke dalam Kerumunan rekan-rekannya Sementara itu terjadi Sebuah pertempuran lagi Coba lihat efek bakaran Yang diciptakan Itu sakit banget Maksimum charge-nya pun Untungnya belum mengenai Ke arah Pai dan juga Leo Murphy Talia Iya itu Maksimum charge-nya Bener-bener dikit lagi Kalau misalnya Terkena ke arah Leo Murphy Udah pasti Leo Murphy Bakal langsung dipanis Tapi di menit ke-8 ini Dengan adanya perbedaan Network dan juga Level yang cukup Jauh Dan dari segi itemnya Nih Om Wawa Iya untuk Kimi-nya disini Sudah menyelesaikan Glowing One Dan juga ada Genius One Jadi dia udah sangat Sakit sekali Si Talia Dari segi pemberian Damage yang tahu Iya tapi ternyata Di area bottom lane Sudah ada sedikit Skirmish Dimana Natalianya Ternyata berhasil dipanis Riponnya sudah langsung Mempop up aja Dari Invernonya Di sisi Lenseli Boy Virarga Amornya sudah Pecahkan Dia sudah menggunakan Dari Last Insanity Mau gak mau Dia harus mundur Tapi ternyata Sudah ada Walls of Richard Dari seorang Rainbow-nya Wall charge-nya Bener-bener Membuat Nino Bahkan kali ini Harus ditumbangkan Otomatis Ahmad Langsung wajud Karena ada satu Wall Placing Dari segi objektif Tapi gak bisa Harus rontok Dan kali ini Dia harus cukup Mundur Lari Karena battle Dan juga Rainbow Bener-bener ngejar Ke arah seorang Ahmad Untungnya Masih ada Selly Boy Yang bisa membantu Pergerakan dari Ahmad Papu Yap Winter Transition pun Kali ini Langsung aja diamankan Bersiap untuk mengeluarkan Winternya Karena sedikit lagi Efek tersisa Tapi sekarang Untuk kali ini Winternya diaktifin Tapi itu pun Gak memberikan efek Apapun Membuat dirinya Agak sedikit terlambat Untuk bisa Di teori point killnya Tapi tetap Untuk Elise-nya pun Kalian gak kuat lagi Menampainnya damage Yang dikeluarkan Tapi di bagian tengah Jawhead melemparkan Selly Boy terkurung Selly Boy again and again Untuk keempat kalinya Dia menjadi korban Sudah dipastikan Akan langsung mendapatkan Keterlambatan Dari Zipar menganda Juga level Maximum charge-nya Tadi udah dikeluarkan Juga oleh Brunch Untung gak kena Kera siapapun Dari pemain Alter Ego E-Sport Dan bahkan kali ini Dari bikin Tron Alpha Dia sudah melihat Adanya peluang Dengan ada perbedaan Network yang cukup jauh Langsung berusaha Untuk mengamankan Kara Lord Dan tanpa adanya Terjadi kontes sedikit pun Alter Ego membiarkan saja Dan bahkan Cloud Di sisi top lane Diculik By one Oleh KAYEYE Dengan adanya Assassin Instinct ini Udah pasti Cloud Menjadi incaran banget Dan kali ini Alter Ego Apa yang terjadi Om Wak Wak Ya Alter Ego Mereka terkena pressure Mereka tertinggal Dari segi XP-nya Dan bayangkan Selly Boy Di 5 menit pertama Itu dapetin buff Sulit banget untuk dia Dan itulah sebabnya Dia ada di level 10 Sedangkan battle Sudah ada di level 13 Dan dari bikin Tron Mereka Terus menerus Memberikan presen Sekarang jungle Mereka Alter Ego Jadi ini memberikan Extra pressure Sekali lagi dengan Adanya Brunch juga Dari sisi belakang Akan memudahkan Bikin Tron Alpha Untuk masuk dari damage-nya Kita lihat Ya dan Lordnya kali ini Bahkan tanpa adanya pengawalan Dibiarkan saja Di arah battle lane Karena dari Bikin Tron Alpha Mereka fokus Untuk mendapatkan Satu objek Di di arah mid lane-nya Mencoba untuk ditumbangkan Mencoba untuk langsung Di cutting Di sandwich Bahkan di kepung Semua pemain dari Alter Ego Maksimum 4 charge-nya Sudah dilontarkan Ke arah Leo Murphy Dan kali ini Mencoba untuk langsung Di take over Dari segi mid lane-nya Oleh teman-teman Dari Bikin Tron Alpha Dan ini dia Blazing 2 Sudah tidak ada Amatnya harus Kocer kacir Karena dia Karena dia langsung Langsung saja Ditumbangkan Benar-benar di tengah-tengah Pemain dari Bikin Tron Alpha Dan otomatis Nino langsung saja Diculing dengan adanya Assassin Istri Tapi langsung dibalikin Aja keadaannya Karena sudah ada Sally Boy juga Bersama dengan Leo Murphy Mencoba untuk dipertahankan Satu boi Kembali ya Dia akan masuk Dari sisi yang berbeda KYY-nya Masih bersemirat Dalam rumputan Dan berciap Untuk langsung menyerang Lundox ya Tapi Lundox masih bisa Selamat dengan Ada satu belian Of order Selamat sudah KYY pun hanya Memiliki sedikit darah Ini adalah hal Yang sangat mengerikan Dilakukan oleh Bikin Tron Alpha Mereka Terus-terusan menyerang Mereka Nggak ngasih nafas Sama sekali Sementara itu Ini dia Replay-nya Om Wawa Ya Replay by Samsung Galaxy A-series Dimana pemain Bikin Tron Mereka bisa tarik Mundur ke belakang Dan ketika hal tersebut Sudah selesai Ada satu bola Last Insanity yang Tidak mengenai target Yang diinginkan Langsung dibalikan oleh Bikin Tron Alpha Jadi ini Gameplay sekarang Sedang dipegang oleh Bikin Tron Alpha Terutama untuk Tempoh permainan Karena battle dia Terus-terusan membuatkan Pressure Dan lihat kehadiran Kehadiran dari Ki Yang selalu mengincar Ahmad Ahmad di game ini Tidak bisa berbuat apa-apa Pak Pulung Yap Ahmadnya terkunci Pergerakannya 0-6-1 Ini yang sangat-sangat Sulit dengan adanya Satu hero Yaitu Natalia Mereka dipaksa Terus-terusan Mertahan Mereka dipaksa Terus-terusan Masuk di dalam Area pertahanan Yang sendiri Tinggal kita lihat aja Bagaimana serangan Yang terus dilakukan Juga oleh Bikin Tron Alpha Lihat saja Satu player lagi Berhasil langsung Diamankan Alter Ego Esport Mereka terus-terusan Bertahan Tapi saat ini Apakah Mereka bisa Kembalikan keadaan Kenapa Karena untuk Natalia Yang pun Langsung berhasil Diamankan Begitu aja Tapi untuk Esport Langsung terjebak Di tengah-tengah Pertempuran Dan dia pun Langsung dihilangkan Dengan sangat cepat Alter Ego Mereka terus-terusan Bertahan Atau hanya Menunda kekalahan Kalau ini yang Terus mereka Lakukan Om Wawa Ini sudah mulai Berbahaya Untuk Alter Ego Esport Dimana Ahmad yang Seharusnya Bisa mendapatkan Itemnya Dimana Yang ke-13 Masih Terpressure Habis-habisan Dan bahkan Untuk XP-nya Tertinggal Cukup jauh 15 Level Untuk 3 Pemain bagi Bikin Tron Alpha Dan hanya Belum Bahkan Belum sama sekali Untuk Alter Ego Dan ini Bikin Tron Mereka tinggal Bersabar saja Jangan sampai Berbuat kesalahan Terlalu dive in Dan bisa dibalikin Oleh Alter Ego Esport Jadi objektifnya Mungkin untuk Bikin Tron Alpha Sekarang dengan Mengambil 1 2 Lord Karena itu Penting banget Dan pastinya Jangan berikan Space Untuk Ahmad Agar bisa Mendapatkan Farmingan Karena item Dari Ahmad Sendiri Disini sudah Punya Dreadnought Armor Untuk Physical Defense Dan juga Ada Golden Samu Dengan Demon Hunter Swap Bukan main Aduh Kena lagi Kena lagi Dan Kena lagi Kaye Menjadi Mimpi Buruk Untuk Ahmad Talia Iya Benar-benar Diincer banget Ahmadnya Bahkan Kalau kita Lihat Dari KDA 071 Dia Seperti Seolah-olah Selalu Dibuntutin Oleh Kaye Kemana pun Ahmad Pergi Langsung Dipantau Keberadaan Oleh Kaye Dan Langsung Di Instant Punishment Diculik Dan Kali ini Seperti yang Ngomohawa Tadi Bikin Tuan Alpha Mereka Langsung Mengamankan Dari Segi Objektif Karat Lord Karena Otomatis Mereka Juga Mau Mengamankan Langkahnya Di game Yang kedua Kali ini Objektif Adalah Kunci Utama Kemenangan Konsisten Ini Kalau misalnya Bigetron Alpha Bakal Kayak Gini Konsisten Terus Dan Otomatis Kemenangan Bisa Langsung Diamankan Dan Bakal Leo Murphy Udah Langsung Ketawa Naja Keberadaannya Oleh Rainbow Diseruduk Dengan Ada Wall Charge Populum Iya Coba Dari Tadi Kita Mendengar Stiker Dari Alter Ego Terus 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 Digaungkan Panik Nggak Panik Nggak Panik Masa Nggak Itu Tadi Ada Stiker Lagi Dari Volume Yang Pertama Volume Yang Kedua Juga Udah Ada Semua Stiker Dari Alter Ego Dikeluarkan Untuk Di game Yang Kedua Ini Mereka Mencoba Untuk Menyerang Dari Sisi Mentalnya Juga Mereka Mencoba Untuk Melakukan Sebuah Serangan Di Dalam Game Dan Juga Sebuah Maximum Charge Connect Walaupun Belum Terlalu Berimpak Untuk Jowhead Kita Lihat Barriernya Ada Lord Berjalan Di bagian Bawah Siap Untuk Lord Ini Bisa Mendapatkan Kemenangan Bagi Milon Alfa Karena Sekarang Iblas Langsung Ditumbangkan Di Tengah Udah Langsung Ditumbangkan Di Bawah Masih Bisa Juga Di Bagian Tengah Blazing Duet Dihilangkan Ke Arah Satu Wave Minion Italia Satu Ini Bitor Tengah Udah Berhasil Untuk Diamankan Dan Kali Ini Pai Mencoba Untuk Mencoba Mencoba Untuk Menyerap Semua Para Pemain Dari Big Tron Alfa Tapi Maksimum Charge Sudah Dilontarkan Dan Lihat Betapa Sakitnya Damage Dari Seorang Kimi Dan Dengan Satu Indib Tertar Di Aramid Lane Yang Udah Berhasil Diamankan Bighetron Alfa Mereka Gak Mau Terbulur Lagi Lagi Mereka Sabar Banget Dan Disiplin Sadis Banget Mainnya Karena Ini Merupakan Kesempatan Besar Bagi Bighetron Alfa Untuk Mendapatkan 2-0 Tapi Ejector Karena Seorang Ripo Ingat Ripo Merupakan Tamus Dia Masih Punya Vengeance Dia Masih Punya Dari Inferno Dan Otomatis Ripo Bukanlah Target Yang Optimal Untuk Dilakukan Aksi Penculikan Papulung Yap Coba Lihat nih Gimana Coba Mereka Menyerang Dari Sisi Mental Lihat Stickernya Keluarin Lagi Emot Nangis Keluarin Lagi Stickernya Dikeluarin Lagi Mereka Melakukan Taunting Ada Di Bagian Dalam Terus Terusan Seperti Itu Dari Atasnya Brun Sudah Langsung Menembakkan Maximum Chargenya Dia Memiliki Flicker Tapi Untuk Sekarang Flickernya Masih Cooldown Tapi Setidaknya Dia Masih Punya Escape Ability Juga Yang Bisa Menyelamakan Dirinya Mungkin Dari Serangan Lasi Sanity Atau Apapun Itu Nanti Yang Dikeluarkan Oleh Pemain Dari Alter Ego Isporn Natalia Sendirian Di Bagian Bawah Dia Bisa Melancarkan Wave Minion Di Tengah Wave Minion Masih Ditahan Begitu Agar Pemain Alter Ego Isporn Mau Keluar Kandang Dan Membersihkan Wave Minion Tersebut Italia Dan Bahkan Demet Dilch Kali Ini Kita Bisa Melihat Demet Dilch Ini Bener Di Tangan Seorang Brans Ini Gak Heran Kenapa Maximum Chargenya Bahkan Dia Bener Mencicil Karena Leo Murphy Tadi Sakit Banget Langsung Meleleh Dan Ahmad Mencoba Mengumpulkan Stanknya Terlebih Dahulu Dan Mendapatkan Satu Buah Orange Baphia Dan Bahkan Sally Boy Yang Langsung Mendapatkannya Tapi Conceal Sudah Dilakukan Apakah Ada Aksi Penculikan Tapi Ternyata Enggak Nampaknya Bakal Mencoba Untuk Mengamankan Ke arah Purple Baph Aja Bahkan Baphulung Yap Itu dia Purple Baphnya Harusnya Untuk Sekarang Akankah Diberikan Kepada Alice Atau Kepada Siapa Bagaimana Dia bisa Memiliki Durability Yang Kencang Dan Juga Memberikan Damage Hingga Isapan Dari Blood O Itu Sangat Sangat Besar Kepada Pemain Dari Biggeron Alpha Sebagaimana Untuk Biggeron Alpha Mereka Berusaha Untuk Defense Terlebih Dahulu Karena Mereka Butuh Untuk Mendapatkan Lord Dan Itulah Yang Sedang Dakukan Alfa Sekarang Objektif Play Dengan Mendapatkan Lord Tapi Apakah Worth Serah XP Mereka Sudah Mulai Menyamai Biggeron Alpha Jadi Siapa Yang Lebih Rapi Nantinya Pastinya Akan Keluar Sebagai Pemenang Ketika Ada Kontes Di Ara Dari Turtle Ini Pak Bulung Elisnya Udah Ada Seperempat Mana Yang Berhasil Dia Gunakan Untuk Bisa Mendapatkan Wave Minion Di Bagian Tengah Tapi Sekarang Lord Akankah Dengan Minion Ataupun Mana Dia Bisa Sekarang Dia Bisa Masuk Kedalam Dan Juga Memberikan Pertempuran Yang Sangat Sangat Sengit Karena Sekarang Flame Blonde Langsung Aja Dia Berpindah Tempat Kata Tidak Mendadak Apa Yang Dilakukan Leo Murphy Terjebak Seorang Diri Tengah Pertempuran Sudah Ada Satu Wild Charge Dia Langsung Menabrakan Diri Karena Tebow Gimana Sekarang Ninonya Udah Lagi Menampain Dia Keluar Begitu Aja Udah Ada Alice Juga Dengan Blonde Dia Bisa Berpindah Tempat Dia Selamat Dari Tersebut Hanya Saja Tidak Dengan Satu Player Lainnya Yaitu Udah Deselebo Menjadi Korban Dengan Sangat Menyakitkan Sekali Kita Tapi Win Strik Dari Alter Ego Esport Ditumbangkan Bigetron Alpha 2-0 Sekaligus Tanpa Balas Bigetron Alpha 2-0 Dan Lihat Bagaimana Selebrasi Dari Ini Dia Apa 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 2-0 Tanpa Balas Wow Mengamu Bigetron Alpha Thalia Apakah Benar Ini Memang Musuh Terbesar Bagi Alter Ego Adalah Patch Baru Karena Kita Sudah Menyaksikan Bagaimana Alter Ego Mereka Untuk Yang Pertama Kalinya Di Minggu Yang Ketujuh Ini Di Hari Yang Pertama Pecah Telur Win Strik Win 600% Match Dari Alter Ego Sudah Tidak Ada Om Apa Yang Terjadi Wow Ini Patch Yang Sebenarnya Sangat Cocok Alva Jadi Mereka Punya Marksman Mereka Punya Jungler Yang Kuat Mereka Punya Meta Dengan Hero Pool Yang Luas Dan Itulah Yang Membukti Luar Dari Pertama Alpha Tadi Dengan Draft Mereka Di Game Yang Kedua Mengubah Playstyle Di Game Yang Pertama Mereka Tidak Terlalu Agresif Tapi Di Game Yang Kedua Tadi Kita Melihat Bagaimana Bikin Alva Bermain Super Agresif Dengan Key Dan Juga Dengan Adanya Rainbow Rainbow Disini Bahkan Menggunakan Grok Jadi Bukan Mates Yang Bermain Sebagai Midlaner Dan Key Sebagai Roamer Dan Junglernya Juga Disini Berubah Semuanya Pola Permainan Dari Big Alpha Dengan Baxia Yang Dipakai Bottle Bisa Ngambil Untuk Crips Yang Berada Di Jungle Alter Ego Dan 5 Menit Awal Dari Sally Boy Dia Kesulitan Untuk Bisa Mendapatkan Item Dan Bahkan Untuk Mendapatkan Buff Dia Sudir Sudir Padahal Jungler Dari Alter Ego Tadi Kita Tahu Itu X Yang Cukup Tebal Dan Cukup Jarang Untuk Contest Tapi Tadi Tanpa Ragu Sama Sekali Kita Alpha Mereka Langsung Masuk Ke Jungle Outer Ego Sendiri Dan Yang Pasti Dengan Rapid Boots Yang Dipakai Rainbow Dan Juga Key Ini Dia Sepatu Yang Sebenernya Jarang Banget Kita Lihat Untuk Dipergunakan Tapi Kali Ini Dengan Di Tangan Dari Grok Dan Juga Untuk Natalia Sendiri Dua Ini Akan Punya Mobilitas Yang Jauh Lebih Cepat Apalagi Untuk Grok Ya Udah Punya Power Of Nature Dan Ketika Rapid Boots Sedang Dalam Masa Cool Down Itu Menambahkan 80 Speed Jadi Cukup Cepat Pastinya Untuk Rapid Boots Dan Untuk Backup Teman Teman Yang Lain Brand B alla The R R Akan For Akan Akan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton